PPM Talks Mungkin boleh memperkalahan diri Selamat sore teman-teman Nama saya Muhammad Syemulanda Zuhud Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Kelembagaan Oke baik teman-teman Berhubung acara pada hari ini Merupakan hasil kolaborasi dari dua program kerja Yaitu yang pertama dari PPM Talks Yang mana itu digagas oleh teman-teman dari Departemen Kelembagaan Berkolaborasi dengan program kerja Podcastrat Yang merupakan diinisiasi oleh teman-teman dari Departemen Penelitian dan Kelembagaan Kajian Strategis Yang mana pada podcast kita pada hari ini Kita akan mengangkat isu ya Mengangkat isu atau peran besar Yaitu peran mahasiswa dalam menyikapi isu strategis nasional Oke ini sebenarnya judul yang sangat menarik ya teman-teman Betul Oke baik teman-teman Di sini izinkan kami Perwakilan masing-masing untuk mengenalkan program kerja ya Yang berkait ya Di sini saya sebagai perwakilan dari program kerja Podcastrat Yang mana Podcastrat sendiri merupakan sebuah program kerja Yang berkonsep semacam podcast Atau semacam interview sederhana Kita mengangkat tentang isu-isu strategis nasional Kita bertujuan untuk meningkatkan awareness dan concern Dari teman-teman mahasiswa sendiri Agar bisa menyikapi ya Atau memberikan andil sumbangsi tersendiri terhadap isu-isu tersebut Besar harapan kami bahwa teman-teman pemeriksa dan penonton Bisa mengikuti dan selalu menyimak ya Tentang episode-episode dan program kerja yang akan dilakukan Jadi sedangkan dari PPM Talks sendiri Sebenarnya PPM Talks ini ialah inisiatif dari Departemen Kelembagaan PPI Malaysia Yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi Mengenai perkuliahan kita di Malaysia ini Jadi nggak cuma sekedar gimana kita hidupnya Terus mungkin gimana sistem perkuliahan Cuma kita juga melek lah terhadap apa yang terjadi di negara kita Oke, kembali lagi kepada judul besar kita Yaitu peran mahasiswa dalam menyikapi isu strategis nasional ya Secara garis besar Mungkin sub-judul yang akan kita angkat itu disini ada beberapa Jadi yang pertama itu adalah mahasiswa sebagai agent of change Dan mahasiswa sebagai pengawas dan pekritik Atau bahkan bisa dibilang penyimbang dari pemerintah Dan selanjutnya mahasiswa mungkin juga bisa sebagai edukator publik Dan ya yang terakhir sangat diharapkan perannya sebagai pemberdaya komunitas Mungkin kita lanjutkan untuk sub-judul yang pertama ya Tanpa lagi mahasiswa sebagai agen perubahan Bagaimana Bung Syekh Maulana Zuhud ini Sebenarnya sub-judul yang sangat menarik ya Memang kalau misalnya dilihat dari peran salah satu mahasiswa itu Bisa dibilang tanda kutip kita berusaha menjadi Agen dari perubahan untuk ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu Jadi disini tuh kita bisa mengambil garis besar Mahasiswa tuh tidak selalu harus mengikuti Teman-teman yang memang sudah mempunyai keputusannya masing-masing gitu Jadi secara pandangan juga pasti Kita kan mempunyai pandangannya masing-masing Dan ketika memang mahasiswa itu sudah punya pandangannya masing-masing Pasti peran menjadi perubahan itu Akan sangat-sangat dibutuhkan di kalangan mahasiswa Dan sebenarnya kan juga mahasiswa itu adalah individu yang memang Sedang ditempah, sedang dalam proses Untuk menjadi ya mungkin orang-orang yang berdampak di kehidupan nyata gitu ya Ya sangat menarik Jadi memang peran dan kolaborasi mahasiswa itu Di masyarakat sebagai agen perubahan atau agent of change itu Sebenarnya adalah sebuah kenisjayaan ya Tapi memang nyatanya apa yang terjadi di republik kita Sebenarnya peran mahasiswa itu kalau bisa dibilang kurang maksimal gitu ya Dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan Dan ini juga merupakan subsequent dari subjudul berikutnya Yaitu mahasiswa sebagai pengawas dan pengkritik gitu kan Atau biasa mungkin disebut watchdog ya Watchdog betul Rasa kerennya Rasa kerennya Jadi gimana itu kira-kira Bung Suhut? Untuk pengawas dan pengkritik itu memang betul yang tadi dikatakan sama Mas Hafiz ya Kesinambungannya dengan agen perubahan gitu Jadi yang saya lihat sejujurnya ya pada saat ini Kita tuh melihat mahasiswa baik di Indonesia maupun di luar Itu mempunyai tingkat interesting terhadap politik tuh lumayan sangat menurun gitu Betul Dibanding kalau misalnya kita membaca sejarah dari genre baru-baru-baru masih gitu ya Itu sangat-sangat menurun Ya kita bisa memaklumi itu Bahkan saat sekarang itu kita banyak melihat kotornya permainan di pemerintahan tuh Karena memang saat ini pengawas dan pengkritik tuh sudah tidak ada gitu Sekarang tuh pengawas dan pengkritik hanya bisa bicara tanpa ada perubahan yang memang kelihatan atau nyata gitu Nah itu bisa saya bilang untuk sekarang mahasiswa-mahasiswa di Indonesia maupun di luar Kalian tuh cupu Cupu terhadap rusaknya pemerintah Rusaknya sistem demokrasi di Indonesia gitu Jadi apa boleh buat Kalau misalkan memang 10 sampai 20 tahun ke depan Teman-teman mahasiswa di Indonesia maupun di luar Itu akan mendapatkan nasib yang sama kayak sekarang Pada intinya iyalah kayak Nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini sudah mulai menurun gitu ya Karena minimnya partisipasi mahasiswa sebagai penyeimbang sebenarnya Betul Karena kan seperti yang selama ini dikatakan Power stands to be corrupt gitu ya Kekuasaan yang terlalu absolut juga sebenarnya itu tidak baik Butuh selalu ada yang namanya penyeimbang gitu kan Disitulah salah satu peran inti mahasiswa sebenarnya Dan ya mungkin itu adalah sebuah keniscayaan juga yang barusan disebut oleh Bung Zuhud Memang tingkat partisipasi dan interest dari mahasiswa sendiri itu Kian menurun ya tahun ke tahun Jadi mungkin dalam kesempatan ini kita juga pengen mengajak lah Untuk teman-teman audiens, pemirsa dari acara kita ini Mungkin bisa menjadi penyeimbang Kita agar menjadi lebih aktif, lebih kritis gitu ya Dalam hal-hal yang berbau demokrasi Karena ini juga demi diri kita sendiri Demi anak kita, demi anak cucu kita Dan mungkin generasi penerus bangsa seterusnya Sangat menarik yang pembahasan kita barusan Dan sebenarnya subjudul yang barusan kita bahas itu juga berkesinambungan nih sama judul berikutnya Yaitu mahasiswa sebagai edukator publik gitu Jadi bisa dibilang kalau mahasiswa mungkin oke Mahasiswa aktif, mengkritisi, menjadi penyeimbang pemerintah Tapi mahasiswa sendiri juga harus memiliki kriteria atau requirement yang tepat gitu Apa yang ingin saya katakan adalah mahasiswa itu dia memiliki have the knowledge Have the knowledge, have the experience gitu Jadi sebenarnya kita mahasiswa sebagai pengawas dan perkritik itu Bukan ada diranah yang mungkin bisa disebutkan sebagai anarkis gitu ya Kita tidak menyerang pemerintah mungkin secara personal Kita tetap profesional Tetap pada tukoksi masing-masing Tapi mungkin pada kadar tertentu Jadi sebagai edukator publik Tentu ya zaman sekarang tuh banyak hoax Yang beredar, berita-berita palsu Yang sifatnya tendensius menyesatkan Nah mahasiswa sangat besar andilnya Dalam menyimbangkan itu Jadi dalam memberatas hoax Mencerahkan ya ibaratnya Mahasiswa itu mencerahkan Gimana dari Bung Suhut ini? Ya kalau dari saya pribadi justru Untuk saat ini ya Untuk melihat keadaan di Indonesia Saya bisa bilang miris Karena yang saya lihat Bahkan mahasiswa yang seumuran kita pun Yang bisa dibilang notabene Sudah mempunyai pengalaman Dan lumayan sangat bisa mengolah pikirannya masing-masing Itu malah gampang termakan hoax Itu apa ya Kita bisa ngambil contoh sama pemilu yang kemarin Karena pemilu kemarin yang saya pribadi lihat Teman-teman Bukan hanya teman-teman mahasiswa Tapi teman-teman di luar mahasiswa pun Banyak sekali yang termakan sama gimmick Banyak sekali yang termakan sama hoax Jadi berita-berita yang dia dapatkan tuh Belum disaring dengan betul-betul Apakah ini konkret Apakah ini betul-betul terjadi Terjadi Tapi hanya melihat dari platform-platform yang Memang ya siapapun bisa buat Dan biasanya memang digunakan untuk Membuat hoax yang mengembarkan Jadi gimana ya Ya itulah kenapa saya bilang miris Jadi teman-teman di Indonesia pun Ternyata memilih pemimpin 5 tahun ke depan itu Hanya dengan satu platform Dan itu pun belum tentu betul Ada sedikit sambungannya dengan Masalah mengenai minimnya literasi di Indonesia Betul Jadi ada beberapa yang Ibaratnya apa kita katakan Korban lah Korban yang termakan hoax ini Hanya mengambil Satu informasi Yang hanya sepihak gitu Jadi kayak Mereka tuh tidak mau Searching more information About sesuatu yang menggemparkan gitu Jadi Baca dari suatu sumber Oh dan langsung Mengambil konklusi bahwa Pihak ini, pihak ini, pihak ini Bagaimana Yang saya lihat juga sebenarnya Kan banyak ya yang Kalau misalnya saya pribadi gitu Ngeliat di masyarakat Indonesia tuh Merasa kayak Kenapa ya Kok masyarakat Indonesia tuh SDMnya masih sangat-sangat rendah Bahkan ada salah satu riset yang mengatakan IQ Rata-rata orang Indonesia itu Di bawah simpanse gitu Wah Seikor hewan gitu Maksudnya Luar biasa ya Nah disitu sebenarnya Saya tuh gak Gak apa ya Gak heran gitu Karena memang Selama ini yang kita lihat Kita bisa ambil contoh Anggota dewan Yang berada di Bangku dan meja paripurna Pada saat rapat Yang sangat terhormat ya Yang sangat terhormat gitu ya Mereka tuh rapat aja Sebagai perwakilan rakyat nih Dewan perwakilan rakyat aja Mereka tuh masih tidur Mereka tuh masih ngobrol Bahkan Mereka tuh masih minta Bantuan para peneliti Untuk membantu Bagaimana cara menyusun Undang-undang gitu Ada yang main slot juga kemarin Mereka paripurna tuh Main gendikeras Padahal kan ya Sebenarnya Anggota dewan ini Dipilih langsung oleh Rakyat di Amanahi gitu ya Jadi memang Itu sebenarnya Merupakan Hilirisasi dari masalah juga Mungkin itu yang disebutkan Oleh manipolitik Jadi Sangat berat Sebenarnya kita membahas Isu ini teman-teman Jadi memang Itu sebenarnya Manipolitik Kenapa bisa terjadi Karena isu literasi gitu Jadi sebenarnya Manipolitik itu Adalah hilirisasi Dari yang namanya Masalah isu edukasi gitu Karena kan Kita secara tingkat edukasi Kita di Indonesia tuh Mungkin kita berada di tingkat Yang salah satu yang terbawah Literasi membaca juga Keinginan minat membaca Kita juga berada di paling bawah Jadi memang Sekali lagi lah Mahasiswa tuh Memiliki sebuah PR Yang sangat berat gitu ya Untuk ngeshape negara kita Ngeshape bangsa kita Bagaimana Untuk memenailah hal-hal ini Memang hal ini tidak mudah Tapi memang bisa dilakukan gitu ya Dan memang Key playernya adalah mahasiswa Tidak jauh-jauh lagi dari mahasiswa Betul Ya kami inilah yang akan memimpin 10-20 tahun ke depan Mungkin teman-teman yang nonton juga Yang sedang menjadi mahasiswa aktif Asalkan kita memiliki Sebuah awareness Sebuah concern Terhadap apa sih Yang sebenarnya terjadi Terhadap bangsa kita Jadi bisa dibilang Bangsa kita ini Sangat tidak baik-baik saja Betul Sangat tidak baik-baik saja Jadi ya Ini juga seruan Bagi para mahasiswa di Indonesia Maupun di luar Tolong sekarang tuh Coba me-lag sedikit gitu Tentang politik Coba me-lag sedikit Tentang pemerintahan Jangan selalu melihat Siapapun pemerintahnya Gue bakal gini-gini aja Jangan Karena Kalau misalnya semua Mahasiswa berpikiran Kayak Anda Anda yang berpikir seperti itu Mau jadi apa Indonesia gitu Tidak akan jadi apa-apa Bayangkan Kita nih Sekarang Sedang berada di Malaysia gitu Yang notabene Bersebelahan Bertetanggaan dengan Indonesia Tapi ternyata risetnya Tingkat pendidikannya Kita ketinggalan 100 tahun Coba bayangkan Padahal kita di sebelah Letak geografis kita Itu memang di sebelahnya Malaysia Di sebelahnya Dan bahkan ada pulau Malaysia Yang nyambung dengan pulau di Indonesia Jadi bahasa Bahasa bercandanya Pemerintah tuh Gini aja kelihatan Jadi kenapa sih gitu Dan kalau kita tarik sejarah ke belakang Ini sebenarnya sejarahnya Agak miris ya Jadi sekitar 30-40 tahun lalu Indonesia itu Memberikan andil yang cukup besar Kepada pemerintah Malaysia Yaitu untuk Sebagai penyumbang tenaga pengajar Namun apa yang terjadi sekarang Indonesia adalah Menjadi andil terbesar Dalam penyumbang tenaga kerja kasar Tenaga kajaburu Jadi coba teman-teman bayangkan ya Dan itu terjadi di Malaysia Terjadi di Malaysia Kita merasakan Kita merasakan Jadi dulu Di jaman dulu Kita tuh menyumbang tenaga pengajar Kita menyumbang dosen Kita mengajar Menyumbang guru Sekarang kita menyumbang tenaga kerja kasar Dari situ aja Sebenarnya kita sudah sangat bisa merefleksikan diri Bahwa memang negara kita Sangat tidak baik-baik saja Kalau memang sekarang Kita sudah menyumbang tenaga kerja kasar Kedepannya kita mau nyumbang apa lagi gitu Jadi kalau memang tren ini tuh Tidak kita benah Tidak kita lakukan Continuous effort lah ya bahasanya Sangat miris sekali Di sini kita juga Sangat-sangat berharap lah Mudah-mudahan Mahasiswa Baikpun itu Kalayak umum Bisa aware lah Menaikkan aware dan concern Terhadap apa yang sedang terjadi Di bangsa kita ya Mahasiswa tuh sebenarnya Juga punya tanggung jawab lah Bukan andil ya Mahasiswa tuh bertanggung jawab Untuk memberdayakan komunitas Makanya Mungkin ya Secara simple kita bilang Mungkin kalau teman-teman yang berkuliah di Indonesia Tuh ada namanya KKN Kuliah kerja nata Gitu kan Karena memang mereka langsung terjun Kedalam masyarakat Mereka memberikan andil Sumbangsi kepada masyarakat Dan ya tentu Aspek-aspek pemberdayaan itu kan Bukan soal ekonomi Soal literasi Jadi memang soal banyak hal gitu kan Komunitas itu Bisa sebenarnya dibentuk Melalui tingkat pendidikan yang formal maupun non-formal gitu kan Melalui keluarga juga bisa Tapi tidak ada salahnya Jika mahasiswa tuh Bisa andil lebih dalam lagi Lebih kuat lagi Tanpa memerlukan mungkin requirement Seperti KKN Atau semacam CSR Jadi tingkatkan lah awareness semacam ini Jadi mungkin Bisa mulai lah Dengan hal-hal yang dekat Hal-hal yang di sekitar kita gitu ya Jadi Kita meng-influence lah Betul Dari komunitas-komunitas yang Memang kita jangkau gitu Kita jangkau dan kita dekat Jadi inklusivitas ini sebenarnya yang kita perlukan Sebagai mahasiswa Nah sebenarnya Dari Pembahasan tentang pemberdayaan komunitas ini Ada kesinambungannya dengan Edukator publik gitu Jadi Pemberdayaan komunitas ini kan Tanda kutip secara garis besar ya Ya kita Memberdayakan sumber udara manusia Bisa Memberdayakan ekonomi di kalangan manusia Bisa Memberdayakan environment Di kalangan manusia juga bisa Mahasiswa Terutama anak-anak muda Seperti kita tuh Harus mempunyai rasa Peduli terhadap lingkungan sekitar Negara Indonesia Nah itu yang memang harus Harus kita benahi lebih dalam Karena Kenapa ya Maksudnya Saya pribadi pun sebenarnya Tidak-tidak menutup kemungkinan Merasa bahwa Masyarakat Indonesia tuh Semakin hari Semakin Pengen kelihatan kebarat-baratan Pengen kelihatan Tidak cinta Produk lokal dan segala macemnya Tapi Ya Masa sih gitu Kita dengan berbagai Ragam budaya di Indonesia Kita dengan berbagai Anda semua tuh Punya rasa care Untuk tetap menjaga gitu Melestarikan budaya-budaya tersebut Itu sih kalau dari saya Mungkin sebagai pemberdaya komunitas juga Contoh yang bisa kita lakukan Misalnya kita tarik tadi Contoh kasus yang Anggota Dewan Tidur di dalam Sidang yang terhormat Oknum-oknum inilah Kan sudah menghilangkan Yang namanya nilai-nilai eksekutif Sebagai perwakilan rakyat Karena mungkin Minimnya literasi juga Dan mungkin Kurang meleknya Orang Indonesia Terhadap politik di Indonesia Jadi hal-hal tersebut tuh Menjadi normal gitu loh Betul Dan mungkin kita bisa Mulai dengan Mungkin memberitahu lah Ke orang sekitar-sekitar Bahwa ini tuh tidak boleh loh gitu Menegakkan nilai-nilai Yang seharusnya ada gitu Meskipun Mungkin orang-orang di sekitar kita Ya minim literasi Mungkin bisa dikatakan juga Mungkin Bapak ibu Oknum-oknum Anggota Dewan Yang berada di ruang Yang sangat terhormat Minim literasi juga Ya sebenarnya Pemimpin kan Cerminan dari masyarakat Kita gak bisa Apa ya Berharap kita punya Pemimpin yang baik Yang pinter Yang soleh Kalau misalnya Masyarakat yang ada di akar sendiri Itu bermasalah juga gitu kan Yang mewakilkan kita aja Seperti itu Betul Itu kan sebenarnya Refleksi dari masyarakat sendiri Jadi memang Harus dimulai dari mahasiswa Ya seperti tadilah yang kita sebutkan Mahasiswa sebagai agent of change Sebagai pengawas Pengeritik Penyimbang pemerintah Sebagai edukator publik Sebagai pemberdaya komunitas juga gitu kan Saya rasa Kita cukupkan ya Diskusi kita Sangat menarik sekali Terima kasih banyak Para narasumber Para host Baik dari PPM Talks Dari saya Dari Podcast Rat juga Membahas soal Peran mahasiswa Dalam menyikapi isu strategis nasional ya Mungkin mudah-mudahan lah Kita sangat berharap Agar teman-teman mahasiswa Di Indonesia Mau pelayak umum juga Memberikan andil dan sumbang sih lah Bisa merefleksikan diri Dari apa yang sudah kita diskusikan Karena mungkin tadi Seperti yang sudah saya katakan Bangsa kita ini Sedang ada di dalam Kondisi yang tidak baik-baik saja Tapi Di satu sisi Bangsa kita merupakan Bangsanya hebat Kita yakin dan percaya Akan hal itu Dan Bisa dikatakan Mahasiswa adalah Salah satu key player Untuk mencapai itu Jadi saya rasa Cukup dari saya Mungkin dari teman-teman Ada yang disampaikan Melanjutkan tadi Pembicaraan dari Mas Hafiz Seruan lagi Kepada para pemuda Terutama Para pemuda yang melek Akan pemerintahan Tolong Lihat Kita ini punya banyak sumber daya manusia Kita ini punya banyak kekayaan Di Indonesia Tapi tolong Jangan sampai Kekayaan itu Malah dipergunakan Tama negara lain Dan kita tidak dapat apa-apa Betul Dan mungkin terakhir Kita juga Disini membuat PPM Talks X Podcast Terat ini kan Kita juga gak punya suara yang besar Karena kita hanya sekedar mahasiswa Dan mungkin Dengan teman-teman Menerapkan peran mahasiswa Dalam menyikapi Isu strategis nasional Cara garis besar ini Seperti contohnya Agen perubahan Pengawas dan pengkritik Edukator publik Dan pemberdaya komunitas Mungkin Jika ini diamalkan Oleh banyak mahasiswa Ini bisa menjadi sesuatu Mungkin tidak menutup kemungkinan Akan membuat negara kita Lebih maju Jadi ini merupakan Visi besar ya Yang memang harus Diemban oleh seluruh mahasiswa Kalau kita membahas Mengurucut soal mahasiswa Terima kasih banyak teman-teman Atas waktu dan diskusinya Sangat menarik Kita berharap lah Semoga ada dampak Karena tentunya Dari setiap program kerja Yang kita adakan Pasti ada dampak Yang ingin kita kejar Mudah-mudahan dampak ini Bisa meng-effect Teman-teman di luar sana Teman-teman pemirsa Jadi mulai dari kita dulu Mulai dari yang terdekat Saya disini Sebagai host Saya Hafiz Ria Kurniawan Dari Podcast Rat Saya pamit undur diri Ditemanirkan saya Hai Kalananda Perdana Dari PPM Talks Dan narasumber kita Muhammad Syamulanda Zuhud Dari Kepala Departemen Klub Bagaian Terima kasih teman-teman Semoga sukses Dan berjaya selalu Dimanapun berada Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman